awalnya untuk belajar bersama saya akan menyampaikan satu pengantar sebuah hadis yang menyambung sebagian jawaban yang kemarin saya sampaikan terkait masalah mencari sebuah pekerjaan yang 100% halal itu sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba saya tidak katakan mustahil tapi sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang hamba namun itu bukan dijadikan sebagai alasan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan keberadaan yang haram dalam aktivitas kita dalam mencari harta hadisnya dari sahabat Qais bin Abi Ghraza Radil Anhu beliau mengatakan kunna fi ahdi Rasulullah SAW nusamma as samasira famarrabina Rasulullah SAW fasammana bismin huwa ahsanu minhu di zaman Nabi SAW kami para pedagang sering dikasih nama dengan as samasira sering dikasih nama dengan maklar kami para pedagang di zaman Nabi SAW sering dikasih nama dengan maklar kemudian Nabi SAW mendatangi kami dan ketika itu aktivitas kami berada di pasar fasammana bismin kemudian beliau mengasih nama kepada kami dengan nama yang lebih bagus yaitu At-Tujjar para pedagang beliau SAW bersabda wahai para pedagang sesungguhnya dalam transaksi jual-beli itu pasti diiringi dengan tindakan al-lagwu wal-halif pasti diiringi dengan tindakan yang sia-sia dan sumpah dia bersumpah menyebut nama Allah untuk melariskan dagangannya fasubuhu bis sadaqah karena itu iringilah dagang kalian dengan sedekah disini ada keterangan yang disampaikan oleh Imam At-Tibi rahimahullah pertama mengenai makna kenapa para pedagang di zaman Nabi SAW disebut sebagai as samasir disebut sebagai para maklar kata At-Tibi wadhalika anna tijarata ibaratun anittasarrufi firaksil mal tolaban liribhi wasamsaratu kadhalika karena yang namanya pedagang itu adalah istilah untuk menyebut kegiatan menggunakan modal kemudian dikembangkan dalam rangka mencari keuntungan dan para maklar juga seperti itu tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk mencari margin atau fee disebabkan dia berhasil menjualkan barang milik orang lain namun Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi nama kegiatan mereka ini dengan kegiatan tijarah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yaitu di surat Al-Jumu'ah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman au tijaratan au lahwanin baik tijarah maupun lahwan yang disitu merupakan aktivitas para sahabat di masa silam sehingga Allah sebutkan disitu dengan nama tijarah coba kita sebutkan ayatnya di surat Al-Jumu'ah wa idhara'au tijaratan au lahwanin jika kalian melihat adanya tijarah atau lahwan infaddu ilaiha wa taraku kaqa'ima mereka pun bubar dari kegiatan jumatan itu dan mereka meninggalkanmu dalam kondisi berdiri Allah sebut disini dengan tijarah bukan disebut dengan samnasir karena itulah Nabi SAW menyebut mereka dengan tujar Allah juga berfirman hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim maukah kutunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian sehingga dari beberapa istilah inilah Nabi SAW menyebut para perdagang dengan tujar kemudian Nabi SAW mengatakan ya ma'asyaratu jar wahai para perdagang innal bay'a yahduruhu lagu sesungguhnya jual beli itu pasti diiringi dengan al-lagu maksudnya adalah galiban umumnya yang dimaksud dengan al-lagu adalah pembicaraan yang tidak ada nilainya wakila ada yang mengatakan yang dimaksud al-lagu disitu adalah ucapan tanpa pikir panjang orang mengucapkan sesuatu padahal dia tidak memikirkannya sebelumnya sehingga statusnya sebagaimana suara burung dan ini adalah penjelasan yang disampaikan oleh al-tibi wal-zahir kemudian kata Ali Al-Qari Mula Ali Qari dalam Mirkatul Mahfatih beliau mengatakan wal-zahir annal muradu min annal murada minhu ma la ya'ni wa ma la ta'ila tahtahu dan akhirnya adalah yang dimaksud dalam hadis ini pembicaraan yang sama sekali tidak punya nilai pahala pembicaraan yang tidak ada manfaatnya di dunia maupun terkait masalah agamanya maupun dunianya sehingga biasanya orang ketika dagang itu kadang menyampaikan sesuatu yang tidak ngasih manfaat baik untuk urusan agama maupun dunia wal-halif juga kadang diiringi dengan sumpah maksudnya banyak bersumpah atau sumpah yang palsu dan dua hal ini mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala lalu beliau mengatakan fasubuhu karena itu iringilah kegiatan dagang itu bis sadaqah dengan sedekah karena dengan sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala dan bahasanya amal soleh itu bisa menghapus amal buruk sehingga dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa kondisi para sahabat nabi s.a.w. ketika mereka berdagang tidak lepas dari kegiatan yang statusnya maksiat yang itu mengundang murka Allah ta'ala seperti banyak melakukan tindakan yang sia-sia kemudian misalnya ngobrol dengan temannya ngalor ngidul ngak karuan bahas ini bahas itu kemudian kadang diiringi dengan sumpah untuk melariskan dagangannya yang itu semuanya menyebabkan datangnya murka Allah s.a.w. dan nabi s.a.w. minta fasyubuhu bis sadaqah karena itu iringilah dengan sedekah karena sedekah ini bisa memadamkan murka Allah s.a.w. sehingga ketika orang berdagang kemudian dia melakukan maksiat tidak menyebabkan keberadaan maksiat yang dilakukan membuat penghasilannya menjadi haram total dan kalau harus bersih seperti itu 100% mungkin di tempat kita tidak ada orang yang bisa berdagang dengan dengan halal di pasar kita tahu yang namanya ikhtilat kemudian melihat aurot itu pasti akan terjadi lalu bagaimana hukumnya orang jualan baju jualan barang-barang halal di pasar padahal dia kalau misalnya berdagang cari pasar khusus yang para pembelinya adalah lelaki tidak mungkin ada di tempat kita karena itulah semakna dengan kasus ini adalah sebagaimana yang dulu dialami oleh para sahabat sehingga keberadaan maksiat-maksiat itu ketika itu ada dalam kegiatan bisnis kita Rasulullah s.a.w. meminta dalam rangka sebagai bentuk taubat kepada Allah dan untuk menghapuskan kesalahan yang kita lakukan maka iringi kegiatan dagang itu dengan sedekah ada satu kaedah yang disampaikan oleh sebagian ulama orang yang menggabungkan dalam transaksi antara yang boleh dan yang haram maka sah untuk transaksi yang jais sesuai dengan porsinya dari harga yang dia dapatkan dari keuntungan yang dia dapatkan sehingga ketika ada ya rahm kallah ketika ada orang yang melakukan bisnis dan dalam bisnisnya itu ada kecampuran dengan sesuatu yang haram maka keberadaan yang haram itu tidaklah menyebabkan yang halal jadi haram wallahu ta'ala alam dan insyaallah kita akan sambung lagi penjelasan tentang kaedah ini di pertemuan berikutnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah di atas jalan kebenaran dan meskipun untuk bisa 100% mencari yang halal itu sangat sulit tapi kita harus tetap komitmen untuk berusaha mencari yang halal kita kita coba angkat telepon yang pertama silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Rahmatullah saya mau tanya Ustaz ini kan petani jadi kan barang dibawa oleh pembeli harganya belum ditentukan setelah dia pulang dari pasar baru nota dikirim apakah penjualan seperti ini sah menurut syariat baik cukup ya cukup nah Barakallah Waalaikumsalam kasus seperti yang Bapak sampaikan ini dulu sudah pernah ditanyakan dalam kajian pengantar fikir jual beli dan kesimpulan yang saya berikan begini ada dua ada dua skema yang pertama posisi posisi kooperasi atau tengkulak yang membawa barang Bapak statusnya sebagai wakil posisi kooperasi atau tengkulak yang membawa barang Bapak sebagai wakil sehingga misalnya Bapak bawa hasil panen lombok atau kacang-kacangan atau apapun kemudian Bapak taruh di situ ditimbang ketemu nilai timbangan sekian tapi ini harganya berapa tidak ditetapkan tengkulak ini bawa dulu ke pasar lalu dia jual baru tahu harga ketika di pasar jika posisi tengkulak ini sebagai wakil wakil dari Bapak untuk menjualkan barang tadi hukumnya diperbolehkan karena wakil itu statusnya sebagaimana Bapak sendiri sebagaimana orang yang menyuruh nah karena dia sebagai wakil maka dia nanti wajib memberikan laporan persis sebagaimana persis sebagaimana real yang ada misalnya Bapak membawa satu kintal lombok satu kintal cabai lalu Bapak taruh di tempat orang ini dibawalah satu kintal cabai tadi ke pasar perkembangannya enggak tahu perkembangan harga enggak tahu begitu sampai pasar ternyata laku per kilo 20 ribu kalikan satu kintal dapat duit sekian sudah maka duit sekian itu wajib diserahkan seluruhnya ke petani nah selanjutnya nanti haknya tengkulak ini berapa dia berhak hanya mendapatkan fee sesuai yang disepakati dia berhak mendapatkan fee sesuai yang disepakati misalnya per kilo atau mendapatkan fee 3% atau 5% sesuai yang disepakati nah adanya fluktuasi harga tidak masalah dalam hal ini nah itu kan enggak jelas enggak masalah enggak jelas karena ini bukan jual beli antara petani dengan tengkulak ini bukan jual beli tapi dititipkan tolong jualkan nanti laku berapa uangnya distorkan kemudian dia dapat sekian persen dari hasil penjualan seperti ini boleh dengan syarat posisi tengkulak ini adalah wakil dari pihak petani untuk menjualkan karena wakil maka dia wajib menceritakan apa adanya sesuai kondisi real dan hak dia dia tidak boleh dapat margin tidak boleh dapat keuntungan tapi dia boleh dapat fee dapat upah penjualan sesuai yang disepakati bisa misalnya 5% dari total hasil penjualan atau sekian persen nah sekian persen ini berdasarkan kesepakatan yang kedua skema yang kedua posisi tengkulak ini sebagai pembeli petani bawa barang dijual ke tengkulak lalu dibeli oleh tengkulak dan tidak menyebut harga harganya nanti kemudian tengkulak ini menjualnya ke pasar baru setelah itu diketahui harganya yang kayak gini tidak boleh karena jual beli antara petani dengan tengkulak tadi tidak jelas harganya nah kemudian cirinya apa kalau tengkulak ini adalah pembeli cirinya dia berhak untuk menetapkan margin sendiri dia berhak menetapkan margin sendiri sehingga misalnya begitu dia sudah berhasil menjual ke pasar tengkulak ini menetapkan margin saya akun jaluk saya minta sekian ditetapkan margin sendiri tidak ada prosentase tidak ada tidak ada kejelasan dalam masalah keuntungan sehingga kadang tawar menawar yang kayak gini berarti dia pembeli nah kalau dia pembeli dari petani maka harganya harus jelas harganya harus jelas nah terlepas dan nanti harga tengkulak jual ke pasar berapa itu urusan tengkulak dia mau untung mau rugi itu urusan tengkulak tapi harga dari petani harus jelas sehingga misalnya dari petani dibeli per kilo 15 ribu di 15 ribu dia spekulasi tengkulak ini ngasih harga ke petani 15 ribu per kilo deal bawa ke pasar ternyata sampai di pasar harganya 14 ribu dia rugi 1 ribu nanti dia tetap harus membayar ke petani 15 ribu per kilo karena dia tadi sudah beli namun kalau statusnya sebagai wakil tolong jualkan nanti harga terserah di pasar berapa maka status transaksi seperti ini hukumnya boleh dan posisi tengkulak hanya sebagai wakil nanti dia dapat fee sesuai yang disepakati karena itu saya sarankan agar pemahaman tentang bagaimana cara bermuamalah yang benar itu tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak bapak mengikuti kajian ini dan bertanya tentang bagaimana cara yang benar tolong sampaikan juga kepada tengkulak tadi cara yang benar kayak gini sehingga nanti kita bisa praktekkan model transaksi yang sesuai cara ini kalau bapak ngerti pasangan bapak tidak ngerti nanti jadinya tidak sinkron tapi sampaikan kepada tengkulak mereka hanya boleh jadi wakil jika harganya tidak bisa ditetapkan di awal dan nanti setelah dijual ke pasar dapat duit serahkan seluruhnya ke petani dan dia dapat fee sesuai yang disepakati 5 persen kah atau 10 persen atau berapa persen sesuai yang disepakati Wallahualam kita bacakan pertanyaan melalui WA dari Pak Darosono di Jakarta Pusat Ustaz saya bekerja di supermarket yang masih jualan rokok tapi dominannya bukan rokok apakah gaji saya halal sementara yang punya supermarket untuk hasil rokoknya haram baik kembali kepada keidah tadi ya jika ada gabungan antara yang halal dan yang haram sementara yang haram itu tidak dominan hanya sedikit dan sesuatu yang sedikit itu tidak ada hukumnya Wallahualam gaji anda insyaallah halal namun ada sekian persen dari gaji anda yang perlu disisihkan sehingga bapak perlu bertanya kepada bagian keuangan kira-kira dari hasil penjualan rokok itu menyumbangkan keuntungan berapa persen karena sualayan ini menjual aneka barang dan rokok bahkan kadang menjual minuman keras lalu anda dapat untung atau sualayan ini dapat untung termasuk diantaranya adalah hasil keuntungan jualan minuman keras dan rokok total keuntungan itu dibagikan sebagian untuk gaji karyawan sebagian masuk ke kantong pribadi pemilik berarti misalnya dari total hasil penjualan ada 5% yang harum nah 5% itu kan berarti masuk ke gaji karyawan masuk ke kantong pemilik dan ke yang lainnya yang atau masuk ke misalnya ada orang yang punya saham disitu lalu dia dapat bagi hasil karena itulah setelah anda tahu berapa persen yang harum begitu anda dapat gaji keluarkan sekian persen yang harum tadi wallahu'alam silahkan assalamualaikum ustaz walaikum assalamualaikum warahmatullahi ustaz saya mau tanya mengenai sholat lagi ustaz jadi gini ustaz kan kadang-kadang kalau kita lagi sholat berjamaah itu kan kita kan memilih untuk tasahud duduk tasahudnya antara iftiros atau tawaruh gitu kan nah cuma misalkan kita punya keyakinan bahwa yang benar adalah yang ittiros misalkan tapi imam kita di sholat jamaah itu lebih memilih yang tawaruh misalnya begitu nah itu sebaiknya kita mengikuti imam atau ikut dengan pilihan kita sendiri gitu ustaz itu yang pertama ustaz yang kedua gini ustaz kadang-kadang kan di masjid kita itu saya datangnya tidak yang awal jadi ada saf-saf yang di depan sudah terisi tapi karena ini masjidnya dua lantai lantai dua itu biasanya kosong nah apakah lebih baik kita sholat di rekaat menyambung rekaat yang sorry apa namanya saf yang di saf yang di belakangnya misalnya saf keempat atau lebih baik kita saf di saf pertama tapi di lantai dua gitu ustaz itu aja ustaz jasa Allah khairan wa sikam wa wa'alaikum warakallah untuk yang pertama jika terjadi perbedaan antara imam dan makmum dalam gerakan yang sifatnya minor apakah boleh perbedaan itu dipertahankan dalam arti makmum tetap melakukan gerakan seperti ini meskipun beda dengan imamnya nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imam itu ditunjuk untuk diikuti karena itu ketika imam takbir kalian harus ikut takbir imam rukuk kalian harus ikut rukuk imam sujud kalian harus ikut sujud imam bangkit kalian harus ikut bangkit dan seterusnya hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa makmum wajib menyesuaikan diri dengan imam dalam semua keadaan bahkan termasuk dalam niat sehingga tidak boleh ada perbedaan niat antara imam dengan makmum imamnya misalnya niat sholat wajib makmum atau imamnya niat sholat sunnah makmum sholat wajib tidak boleh ini pendapat yang pertama kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis ini hanya berlaku bagi atau hanya berlaku untuk gerakan yang sifatnya mayor sedangkan gerakan yang sifatnya minor tidak berlaku gerakan yang sifatnya mayor itu artinya kelihatan ketika orang memandang dari jauh gerakan yang sifatnya minor itu tidak kelihatan ketika orang melihat dari jauh contoh yang gerakan mayor apa pak berdiri rukuk sujud itu gerakan mayor imamnya sujud makmumnya berdiri itu kan kelihatan sekali bedanya itu yang satu sujud yang satu berdiri tidak jelas jadinya tidak seragam yang satu iktidal yang satu rukuk tidak seragam karena gerakan mayor orang melihat dari jauh kelihatan sementara untuk gerakan minor contohnya menggerakkan jari ketika tashahud contoh yang lain posisi duduk apakah iftiraj atau tawar orang melihat dari jauh semuanya duduk tapi yang satu ada yang posisi iftiraj yang satu ada posisi tawar contoh yang lain ketika iktidal ada yang sedekat ada yang dilepas orang melihat dari jauh tidak kelihatan mengertinya mereka semuanya berdiri iktidal nah menurut pendapat yang kedua hadis tadi hanya berbicara bahasanya makmum wajib mengikuti gerakan imam untuk gerakan mayor sedangkan yang gerakan minor boleh beda kenapa karena nabi s.a.w. membolehkan adanya beda niat antara imam dan makmum apa dalilnya ada seorang sahabat yang masuk masjid dan sholat wajib sholat jamaah sudah selesai kemudian Rasulullah s.a.w. meminta kepada sahabat yang lain siapa diantara kalian yang mau sedekah kepada sahabat ini karena dia mau sholat tidak ada temannya akhirnya ada salah satu sahabat yang nemeni padahal sahabat yang nemeni ini sudah sholat jamaah berarti status dia sholat yang kedua ini sebagai apa sholat sunnah sementara sahabat yang ditemani ini statusnya sholat wajib mereka sholat jamaah berarti ada perbedaan niat antara imam dan makmum demikian demikian pula praktik yang dilakukan oleh mu'ad bin jabal beliau terbiasa sholat jamaah bersama nabi salallahu salam di mesjid nabawi setelah itu beliau pulang ke kampungnya misalnya dan di masa silam di zaman nabi salam kurang lebih ada sekitar 8 7 atau 8 mesjid di sekitar matina yang itu selain mesjid nabawi sehingga kadang sahabat sholat di mesjid nabawi jamaah bersama rasulullah sallallahu sallam lalu mereka pulang ke padukuhan mereka sendiri ke masing-masing ke dusun mereka sendiri sampai di dusun mereka mereka sholat di musholahnya jadi imam salah satunya mu'ad bin jabal selesai sholat di mesjid nabawi beliau pulang ke dusunnya lalu jadi imam di musholahnya status mu'ad sholat yang kedua ini sholat sunnah karena beliau sudah sholat bersama rasulullah sallallahu sallam sementara makmumnya mu'ad sholat wajib karena mereka baru yang pertama sehingga ada perbedaan antara niat imam dengan makmum yang ini menunjukkan bahasanya bagian yang minor ketika terjadi perbedaan itu diperbolehkan karena itulah termasuk tata cara duduk itu minor sehingga tidak sama antara imam dan makmum tidak masalah kita tahu bahasanya imam ini berpendapat ketika tashahud diam dia tangannya ketika berisya tashahud tangannya diam dia diam sementara kita makmum punya pemahaman yang sesuai sunnah itu digerakin lalu kita ketika tashahud gerakin yang benar yang mana itu ikhtilaf antara para ulama dan anda mengambil pendapat yang menggerakkan baik boleh tidak kita menggerakkan padahal kita tahu imamnya punya pendapat diam imam ketika itidal beliau tidak sedekat beliau irsal dilepas kita ketika itidal sedekat boleh tidak kita tetap sedekat padahal imamnya tidak sedekat itu gerakan yang sifatnya minor dan pendapat yang kuat boleh beda dalam masalah ini karena kalau orang lihat dari jauh semuanya berdiri sehingga gerakan mayornya seragam tapi gerakan minornya ada beda kembali kepada masing-masing pendapat yang diikuti oleh makmum wallah sementara untuk pertanyaan yang kedua saya tidak punya jawaban Wallahualam saya tidak mengerti dalam masalah ini semoga nanti bisa saya pelajari Wallahualam kita angkat penilpon berikutnya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan anda kecilkan volume televisinya ini 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 terkait ikhomah kalau saya sholat sendirian kan di rumah itu ada gak amalan khusus ketika kita mendengarkan ikhomah kemudian kalau saya sholat sendirian itu saya baca ikhomah atau enggak terus kalau misalnya saya sholat sendirian di rumah pada saat membaca surat al-fatihah dan surat pendek itu untuk yang sholatnya jahar apakah saya menjaharkannya atau tetap disyir setelah saya barusan membaca tentang doa berlindung dari fitnah neraka dan asap neraka saya belum tahu perbedaannya antara fitnah dan asap neraka mau dijelaskan ya ustad kalimannya gimana untuk yang fitnah neraka doanya Allahumma ini a'uzubiqa a'uzubiqa min fitnatin nar wamin azabin nar min gina wamin sari gina wal fakter syukran ya ustad ya wa'alaikumsalam 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 baik ada 4 atau 5 pertanyaan tadi yang pertama ketika Anda mendengar eee ikoma apa yang perlu dilakukan ibu salat di rumah mendengar ikoma dari masjid ulama berbeda pendapat apakah ikoma itu perlu dijawab atau tidak sebagian mengatakan perlu dijawab sebagaimana adhan dan sebagian mengatakan tidak perlu dijawab karena ikoma bukan adhan dan perintah untuk menjawab yang disebutkan dalam hadis adalah menjawab adhan Nabi SAW bersabda kalau kalian mendengar mu'adzin maka jawablah sebagaimana apa yang diucapkan oleh mu'adzin yang itu akhirnya adalah untuk adhan dan pendapat yang kedua ini yang lebih dirajihkan oleh Imam Ibn Uthaymin Rahimahullah sehingga beliau berpendapat untuk ikoma tidak perlu dijawab kemudian jika kita sholat sendirian apakah perlu ikoma jawabannya perlu adhan dan ikoma meskipun Anda sholat di rumah Anda bisa adhan dan Anda nanti ikoma di rumah Ibn Umar R.A. pernah ditanya apakah seorang wanita dilarang untuk adhan jawab Ibn Umar kenapa saya harus melarang orang yang melakukan zikrullah dan adhan termasuk zikrullah sehingga wanita juga disyariatkan untuk adhan dan ikoma apalagi ketika Anda sholat jamaah bersama anak-anak atau bersama putri Anda yang lain sehingga ibu-ibu bersama ibu-ibu yang lain yang ada di rumah sholat bareng maka nanti mereka melakukan adhan dan juga ikoma kemudian selanjutnya tentang sholat jahar sholat jahar untuk orang yang sholat sendirian apakah perlu dijaharkan ataukah sir ada khilaf diantara ulama dalam masalah ini pendapat hambali mereka menganjurkan untuk dijaharkan menurut pendapat hambali mereka menganjurkan agar dijaharkan sehingga ketika sholat jahriyah meskipun sendirian dia menjaharkan dan sebagian ulama berpendapat bahwa cukup disirkan karena tidak ada makmum sehingga untuk orang yang sholat sendirian maghrib isyak subuh dia membacanya sir dan insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk menjaharkan secukupnya sehingga dia bisa mendengar bacaan yang dia baca fatihah atau surat yang dia baca ketika sholat jahriyah kemudian bagian terakhir tentang fitnatin nar wa'adhabin nar apa perbedaannya hadisnya diratkan oleh Bukhari dari Aisyah radiyul anha beliau mengatakan Nabi Nabi berdoa Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal haram wal ma'tham wal magram wa min fitnatil kabri wa azabil kabri wa min fitnatin nar wa azabil nar kemudian apa beda antara fitnatin nar dan azabil nar di referensi yang saya buka belum ada penjelasan tidak ada penjelasan tentang itu mungkin saya bisa carikan referensi yang lain disini saya membuka aplikasi yang dibuat oleh durur sani ketemu hadisnya riwayat Bukhari tapi disini tidak dikasih penjelasan mengenai perbedaan antara fitnatin nar semoga nanti bisa kita carikan di kesempatan yang lain wallahualam tayyip kita bacakan pertanyaan melalui wa assalamualaikum mister dari farhan di bangkalan madura apakah janji itu termasuk hutang ketika saya SD saya sering ingkar janji bagaimana taubatnya ayat apakah janji termasuk hutang anda ukapan al-wakdudain janji itu hutang dan janji itu hutang dalam arti bahwa orang yang dijanjikan dia mengharapkan sebagaimana yang dijanjikan anda menjanjikan kepada si A maka nanti si A mengharapkan anda memenuhi janji itu betul bahasanya janji itu mengikat tapi mengikat satu pihak mengikat satu pihak dalam arti pihak yang berjanji terikat untuk memenuhinya nah sekarang kalau orang menyalahi janji apakah dia berdosa atau tidak ulama beda pendapat dalam masalah ini dan ini pernah kita singgung pada waktu pembahasan tentang hukum memenuhi janji ada khilaf diantara ulama dan pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama bahwa ketika orang menyampaikan sebuah janji maka dia terikat tapi andekan tidak dia penuhi itu dia tidak sampai berdosa dan itu pendapat jumhur dia tidak sampai berdosa dan itu pendapat jumhur karena terdapat beberapa dalil dimana ada sahabat yang menyampaikan janji tapi tidak sampai dipenuhi sampai dia meninggal dunia berarti andekan itu berdosa mereka pasti akan kemudian meninggalkan perbuatan seperti ini tayem detailnya semoga nanti bisa kita sampaikan di pertemuan yang lain insyaallah saya catat beberapa pertanyaan yang masih menggantung dalam masalah ini kita coba angkat pertanyaan berikutnya silahkan assalamualaikum terima dimana karena saya untuk belajar hal-hal baru itu sudah sulit sekarang usia saya mungkin 4 tahun lagi pensiun nah jadi waktu di waktu kerja saya akhirnya saya pakai juga untuk belajar agama apakah itu gaji sehat baik cukup itu lagi ustaz kalau kurban apakah perlu mengucapkan nama lengkap persimpi atau cukup nama lengkap saja ustaz itu saja baik cukup wajizakum 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 tayyip untuk kasus yang anda alami saya sarankan yang pertama ini hanya sebatas saran yang pertama anda sampaikan kepada pihak atasan yang berwenang dalam masalah ini bahwa anda tidak punya kemampuan maksimal di bidang yang saat ini anda mendapatkan amanah untuk menjalankannya sehingga atasan nanti mungkin punya kebijakan yang lain sehingga memindahkan anda di tempat yang lebih memungkinkan bagi ibu untuk berkarya kalau ternyata atasan tetap meminta pokoknya ibu harus di situ maka sampaikan kepada mereka job desk saya tolong dikasih detail agar saya bisa menentukan bagian mana yang saya bisa kerjakan bagian mana yang tidak bisa saya kerjakan misalnya ada sekian job desk ada 10 job desk 5 ibu bisa kerjakan yang 5 ibu tidak mampu untuk mengerjakannya maka sampaikan yang 5 ini tolong digantikan orang lain agar tetap bisa terlaksana karena ini tugas negara nah kemudian nanti masalah gajinya bagaimana masalah gajinya selama pihak atasan telah memberikan anda kelonggaran untuk meninggalkan job desk yang tidak anda bisa lakukan tadi dan anda bekerja untuk job desk yang anda bisa insyaallah dalam hal ini ibu sudah berat untuk mendapatkan gaji karena berarti mereka setuju dengan apa persyaratan yang ibu ajukan saya hanya bisa mengerjakan yang ini kalau atasan tetap meminta pokoknya kamu harus kerjakan semuanya sebisanya berarti ibu punya kewajiban untuk belajar karena itu di waktu-waktu yang senggang di jam kantor kami sarankan mohon untuk tidak digunakan belajar agama karena ini waktu perusahaan tapi ibu gunakan untuk belajar sesuai dengan tugas yang diberikan kepada ibu belajar sebisanya kalau tetap tidak bisa Allah tidak membanding jiwa di luar dari kemampuannya kemudian untuk kurban apakah perlu disebutkan bintinya ataukah cukup nama lengkapnya saja tidak syarat harus disebutkan binti bahkan tidak menyebut nama pun boleh Anda titip seekor kambing biasanya kan dikasih kalung kambing ini namanya A kambing ini namanya B dan seterusnya mungkin kalung itu hilang sebelum disembelih mungkin saking banyaknya sehingga jagal tidak tahu ini milik siapa pada waktu pengumuman ini mau disembelih yang menyembelih tidak mengerti ini punya siapa maka si jagal menyembelih hewan itu hanya dengan mengucapkan Bismillah Allah Sembelih dan sah sebagai korban atas nama pemilik meskipun tidak disebutkan dalam proses penyembelian karena menyebut nama dalam proses penyembelian itu bukan syarat sah korban dan bukan pula syarat untuk mendapatkan pahala korban tapi itu sifatnya anjuran sehingga ketika jagal cuma membaca Bismillah Allah Akbar sah selesai terus pak pahala saya gimana Allah maha tahu ini korban ibu ini korban bapak sehingga meskipun tidak disebutkan Allah tahu karena itu bukan syarat harus disebutkan nama lengkap bukan pula syarat harus disebutkan pintinya nah cuman agar lebih sesuai sunnah ibu cantumkan nama ini korban saya nama saya ini tolong disebutkan pada waktu penyembelian Bismillah Ya Allah Akbar Ya Allah ini korban Allahumma hadha minka walaka an nama ibu kemudian disebutkan Allah kita coba bacakan pertanyaan melalui ya dari Umi Putri di Solo Ustaz bagaimana jika suami tidak sholat sholatnya bisa dihitung setahun sekali pernikahan kami apakah harus dilanjutkan atau bagaimana suami tidak sholat ya statusnya keluar dari islam jika sholatnya setahun sekali dan itu sholat id dan sholat id tidak wajib maka tidak mengukurkan kewajiban dia yang telah disebut sebagai apa seorang muslim yang menjalankan rukun islam berupa sholat karena itu anda bisa menjaga jarak dengan suami dan minta syarat jika suami sholat maka saya balik tapi kalau suami tidak sholat anda punya hak untuk melakukan gugat cerai dalam hal ini wallah ta'ala alham silahkan silahkan bagi hijauan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya saya tentang modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha saya sudah sampaikan kepada keluarga cuma belum ada yang bisa untuk membantu untuk menambah usaha saya bagaimana cara untuk meminjam modal melalui bank ataukah teman yang ingin membantu begitu baik itu saja saya sekolah wa jazakum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagian prinsip penting dalam masalah usaha jadi betul bahasanya orang memiliki prospek jauh ke depan itu sah-sah saja cuman jangan berlebihan sehingga jangan sampai jadi beban keinginan untuk mengembangkan usaha sampai melakukan hal yang dilarang oleh syariat Nabi SAW melarang hal ini dalam sebuah hadis inna ruhal kudus qad nafatha fi rawi innahu lantamuta nafsun hatta tastawfia rizqaha wa in abta' anha sesungguhnya ruh kudus yaitu Jibril membisikkan dalam hatiku gak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya meskipun bisa jadi jatah rizki itu datangnya bertahap datangnya telat falatastabti u'anha karena itu janganlah kamu memiliki sifat istibetok apa itu karakter istibetok ingin cepat sukses sebelum waktunya sehingga dia seolah-olah dikejar oleh target tahun ini saya harus punya omset sekian tahun ini saya harus punya omset sekian karena dia punya harapan besar untuk mengejar target itu akhirnya gimana caranya biar bisa dapat duit banyak menarik bank untuk dilibatkan dalam usahanya dan itu berbahaya silahkan anda mengembangkan usaha tapi ingat satu kalimat ini jangan utang jangan utang mengundang utang dalam kegiatan usaha itu sangat beresiko untuk kelangsungan usaha anda baik utang non ribawi apalagi utang ribawi kalau anda punya harapan untuk melibatkan bank jelas ini keinginan yang yang sangat salah jangan sampai bank ikut terlibat dalam unit usaha anda lakukan semampunya kalau memang mampunya hanya bisa menggapai sampai grade 3 ya pertahankan grade 3 nanti kalau Allah kasih kelonggaran anda bisa kembangkan sampai grade 5 Alhamdulillah silahkan dikembangkan lakukan semampunya dan insyaallah meskipun usaha anda tidak berkembang insyaallah secara status riski riski anda tidak akan berkurang yang boleh kalau misalnya anda ingin mengembangkan dengan maksud membantu kaum muslimin yang lain ada orang yang punya dana tapi dia tidak bisa mengelolanya sehingga niat anda menawarkan ke orang ini adalah tujuannya membantu orang ini untuk mengembangkan dananya silahkan berarti anda punya tujuan yang baik ketika anda menawarkan orang lain untuk ikut tanah modal maka semangat anda menawarkan ke orang lain untuk ikut tanah modal bukan karena anda yang sangat butuh tapi karena anda ingin membantu pemodal ini agar bisa mengembangkan dananya insyaallah kalau semangatnya seperti ini berarti anda di posisi apa atau dia di posisi lebih membutuhkan anda dibandingkan anda membutuhkan dia karena bagi anda saya seperti ini saya tidak terlalu berambisi untuk mengembangkan ke atas sebisa saya saja di grade 3 grade 3 tidak masalah kalau ada orang yang ingin bergabung karena dia bingung uangnya nganggur boleh anda terima dan posisi anda berarti membantu orang ini itulah insyaallah yang lebih ideal dalam masalah ini wallah ta'ala baik silahkan waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pak Ahmad dari Jawa Barat silahkan pak kaitannya dengan takobut misalnya kita belanja online dan sudah kita bayar lunas tapi barang belum kita terima sedangkan saya ingin menjual barang tersebut apakah kita boleh untuk mengirim teman kita yang dekat dengan tempat si penjual tersebut untuk secara terima barang saja dan tidak dijadikan dan kita jadikan teman kita sebagai wakil kita untuk secara terimanya baik bukan untuk transaksinya karena transaksinya sudah kita lakukan secara online apakah boleh Ustaz warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh cukup bapak Ahmad cukup pak tayyid insyaallah ini solusi yang sangat bagus dan solusi ini pernah saya dengar dari Ustaz Erwandi atau termasuk solusi yang diberikan oleh Ustaz Erwandi untuk kasus orang yang membeli barang dari luar negeri sementara pengirimannya ke daerah yang lain saya beli barang secara online dari Amerika dan saya ingin kirim barang itu ke Jepang kalau harus ke Indonesia dulu untuk takobut kemudian baru saya kirim ke Jepang Masya Allah biayanya selisih sangat banyak maka yang bisa saya lakukan adalah saya menghubungi mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika kemudian saya minta kepada beliau tolong kamu datang ke sini untuk menerima barang saya nanti saya bayar kamu sudah kemudian dia datang ke tempat penjual transaksinya dilakukan secara online deal uang ditransfer kemudian barang dikeluarin diterimalah oleh mahasiswa tadi sebagai wakil Anda maka sudah terjadi takobut sudah terjadi takobut karena sudah diterima selanjutnya Anda bisa minta ya kepada penjualnya Anda bisa minta kepada mahasiswa ini ya tolong Mas kembalikan ke penjualnya titipkan agar penjualnya mengirim ke Jepang boleh gak kayak gitu boleh berarti status penjual dalam hal ini adalah sebagai orang yang dititipi untuk ngirim barang itu ke Jepang sehingga barangnya tidak perlu dikirim ke saya tapi langsung kirim ke Jepang yang ngirim siapa? penjualnya insya Allah tidak bingung ya baik saya kasih ilustrasi Alex penjualnya orang Amerika Anda beli dari Alex deal Anda sudah bayar kemudian Anda datangkan Budi Budi mahasiswa Indonesia dari Amerika tidak mungkin Budi orang Amerika ya lalu Budi datang ke Alex menerima barang itu sudah sudah saya terima kemudian Anda hubungi Budi Bud tolong minta kepada Pak Alex untuk ngirim barang itu ke Jepang karena kalau Budi yang ngirim mungkin Budi tidak tahu bagaimana jalur shipping yang bagus pengiriman yang bagus akhirnya langsung diserahkan ke Alex dan Anda sudah membayar ke Alex biaya kirim ke Jepang maka langsung diterima oleh Alex kembali dan dikirimkan oleh Alex ke Jepang seperti ini diperbolehkan karena berarti sudah Anda terima melalui wakil Anda yaitu si Budi kemudian Anda minta kepada penjual untuk ngirim lagi sehingga untuk kasus tadi insya Allah tidak masalah Anda menunjuk orang untuk menerima barang setelah itu baru Anda jual kembali ke orang lain Wallahu'alam silahkan mohon dikecilkan volume televisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Wawan dari Aceh Ustaz silahkan Pak Wawan iya ini Ustaz mau saya tanya setelah azan kan ada doa setelah azan itu Ustaz apa perlu kita mengangkat tangan Ustaz terus yang kedua setiap salat jumat kan ada dua kali khutbah yang khutbah kedua kan ini apa namanya doa isinya doa kan apa perlu juga kita mengangkat tangan Ustaz baik Baik sudah putus ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk doa antara azan dan ikhamah apakah kita yang sedang berdoa perlu mengangkat tangan jawabannya hukum asalnya dianjurkan mengangkat tangan yang saya maksud disini bukan doa setelah azan kalau doa setelah azan Allahumma rabbahati dakwati tam wassalatil qaimah dan seterusnya kita tidak perlu mengangkat tangan ketika membaca ini sedangkan untuk doa yang sifatnya permohonan misalnya minta dilancarkan rizkinya minta diberi kesehatan minta ampunan yang itu kita baca antara azan dan ikhamah dianjurkan mengangkat tangan meskipun tidak mengangkat tangan pun boleh kembali kepada hukum asal doa yang sifatnya permintaan dianjurkan mengangkat tangan dan boleh tidak mengangkat tangan karena mengangkat tangan bukan syarat sah doa tapi sifatnya anjuran sehingga silahkan anda mengangkat tangan semoga membuat doa anda semakin mustajab kemudian yang kedua untuk khutbah yang kedua disitu ada khutbah jumat yang kedua disitu ada banyak doa sebenarnya khutbah pertama dan khutbah yang kedua ya sama-sama khutbah artinya khutbah pertama berisi ma'u'idho khutbah yang kedua pun berisi ma'u'idho sama-sama khutbah sehingga di khutbah yang pertama ada doa di khutbah yang kedua juga ada doa idealnya demikian ya meskipun pemahaman di masyarakat kita khutbah yang kedua itu khusus doa khutbah yang pertama tidak ada doa tapi ini kurang tepat yang benar khutbah pertama dan yang kedua ya sama-sama khutbah nah sekarang kalau misalnya di khutbah yang kedua khutbah berdoa dalam dengan membaca doa yang panjang terus kita sebagai makmum ngapain ulama khilaf apakah perlu mengaminkan atau tidak sebagian ada yang mengatakan perlu mengaminkan sebagian ada yang mengatakan tidak perlu mengaminkan ada perbedaan pendapat dalam masalah ini termasuk ketika khutib menyebut nama Nabi s.a.w. apakah makmum perlu bersolawat ataukah tidak ada khilaf dalam masalah ini dan wallahu ta'ala alam zahirnya yang lebih mendekati adalah hukumnya diperbolehkan tapi pelan sehingga tetap menjaga konsentrasi mendengarkan suara khutib sehingga kalau terlalu keras amin 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 satu masjid terlalu keras nanti suara khutib jadinya ketutup dengan aminnya jamah atau baca solawat keras nanti suara khutib jadinya ketutup dengan solawatnya jamah dan seingat saya yang membolehkan untuk mengaminkan adalah pendapat jumhur sehingga boleh diaminkan tapi pelan amin amin pelan saja dan tidak perlu mengangkat tangan dalam masalah ini wallahu ta'ala alam satu pertanyaan yang terakhir melalui WA dari bone solawesi selatan ustad saya buta tapi cacat hampir anggota tubuh memiliki kelainan dan masjid kampung saya berjarak 250 meter ketika saya paksakan diri saya ke masjid maka tubuh saya bisa sebenarnya tapi pakai kotongkat apakah saya tetap harus ke masjid atau di rumah tayyum wallahu ta'ala alam dulu ada ini ada dua kasus sahabat yang sakit yang satu diizinkan oleh Nabi salallahu alaihi wasallam untuk salah di rumah dan yang satu diperintahkan oleh Nabi salallahu alaihi wasallam untuk tetap datang ke masjid dan nampaknya nampaknya pertimbangannya bukan masalah penglihatan tapi pertimbangannya karena masalah fisik sahabat ibn ummi maktum beliau buta tapi fisiknya sehat dan Nabi salallahu assalam perintahkan beliau untuk datang ke masjid kemudian yang kedua seingat saya Eidban bin Malik yang sahabat yang kena wasir yang beliau punya penyakit bahwasir sehingga beliau tidak bisa berangkat ke masjid lalu oleh Nabi salallahu assalam diizinkan untuk sholat di rumah dan ditunjuk satu tempat yang itu menjadi sholatnya sahabat ini sehingga sahabat yang kedua itu tidak diperintahkan untuk ke masjid karena dia sakit fisik orang yang sakit bahwasir yang cukup parah gerak sedikit mungkin keluar cairan dari tuburnya dan itu sangat merepotkan dirinya karena itu wallahu'alam jika kondisi anda ketika ke masjid sangat merepotkan anda harus menggunakan tongkat dan mungkin sangat melelahkan sehingga anda tidak bisa ke masjid dengan kondisi ini maka silahkan anda sholat di rumah dan semoga Allah tetap memberikan anda pahala sebagaimana orang yang sholat di masjid karena anda sholat dirimu bukan disebabkan malas tapi karena keterpatasan yang anda miliki wallahu'ata'ala alam mungkin itu yang bisa kita sampaikan semoga menjadi kajian yang bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat toko mesin maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia saatnya Anda mengunjungi toko mesin maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com maksindo mesinnya pengusaha sukses bisnis bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit seiring dengan gagal orbit satelit Palapa maka off pula semua TV yang ada di Palapa sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di Satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol RIDE 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di Satelit Telkom pada receiver atau decoder Anda untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit